Ada seorang narapidana, disini dia sedang menjalani uji coba terhadap formula baru yang ditemukan oleh laboratorium tersebut Dengan kendali yang ada pada sebuah ponsel Formula yang diberi nama J46 mulai dimasukkan pada tubuh napi tersebut Namun secara mengejutkan, formula itu bertujuan untuk membuat seseorang merasa bahagia Yang ternyata memberikan reaksi seperti yang diharapkan Napi tersebut terus tertawa bahagia Bahkan, pembahasan tentang hukuman beratnya seakan tak menjadi beban sama sekali Dengan hasil tersebut, step up Neste yang menjadi pemimpin proyek itu Jelas, dia merasa sangat senang Iya, bersama asistennya yang bersama Mark Bahkan nampak gegirangan dengan pencapaian yang mereka dapatkan Yang tentunya, hai para people-people Apa kabar kalian semua? Semoga kalian diramati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin Balik lagi dengan saya, Fai Zura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan Intro Selamat datang di channel Zura Fortin dan selamat menonton Sebuah pusat penelitian yang bernama Spider Heat Merupakan sebuah sel tahanan yang dihuni oleh sejumlah napi khusus dengan masa hukuman berat Namun, tidak seperti penjara pada umumnya Pusat penelitian Spider Heat justru menawarkan fasilitas lengkap dan pelayanan yang terbaik Yaitu, bagi setiap penghuninya Ya, bisa dikatakan kehidupan di Spider Heat jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan yang ada di penjara pada umumnya Hanya saja, setiap napi di tempat tersebut harus mau dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh para ilmuwan yang dipasangi alat khusus pada bagian punggung para napi Uji coba formula pun bisa lebih mudah dilakukan di hari berikutnya Dan sekarang, giliran napi yang bernama Jeff Dia harus menjalani uji coba untuk formula baru Spider Heat di sebuah padang rumput Formula yang bernama N40 dimasukkan melalui kontrol ponsel yang dipegang oleh Mark secara mengejutkan Jeff yang mendapatkan formula itu, seketika dia bisa melihat bayangan keindahan yang ada di hadapannya Saking indahnya, bahkan Jeff sampai harus diberi formula Fergules Yaitu untuk bisa mengungkapkan apa yang dilihatnya melalui kata-kata Namun, apa yang dilihat Jeff saat ini hanyalah pengaruh dari formula N40 saja Karena nyatanya, pemandangan yang asli di hadapan napi itu hanyalah hamparan tanah gersang Dengan banyak tumpukan sampah dan limbah pabrik Tak ada satupun keindahan yang bisa ditemukan di tempat tersebut Usai melalui pengujian tadi, Job yang telah kembali ke fasilitas Spider Heat Lalu menceritakan pengalamannya pada Lizzie Yaitu narapidana wanita yang juga bertugas di dapur pusat penelitian itu Dalam obrolan mereka, terlihat bagaimana Jeff begitu tertarik pada Lizzie Karena hal itu juga, mereka pun memiliki hubungan yang cukup dekat dibandingkan dengan napi lainnya Kesokan harinya, pengujian kembali dilakukan pada Jeff Masih dengan N40 Namun kali ini, Jeff dihadapkan dengan napi wanita lainnya dalam satu ruangan khusus Namun, kedua napi yang awalnya sama-sama cuek dan sama sekali tidak ada ketertarikan satu sama lain Mereka malah akhirnya bisa begitu dekat setelah Steve memberikan N40 pada kedua napi tersebut Tak sampai di situ saja Napi wanita yang bernama Heater itu bahkan tak ragu untuk gituan dengan Jeff Meski aksi itu disaksikan oleh Steve dan Mark Hal serupa juga kembali dialami oleh Jeff Namun kali ini, bukan Heater yang menjadi lawan mainnya Melainkan, seorang napi wanita bernama Sarah yang dihadapinya Meski, awalnya Jeff sama sekali tak melirik wanita tua itu Namun setelah mereka mendapatkan double dosis asupan N40 Seketika itu juga, Jeff dan Sarah gituan juga Kesokan harinya, Jeff tidak lagi menjadi objek uji coba Melainkan, ia malah dimintai oleh Steve untuk memberikan formula I-16 kepada napi lainnya Dan sebagaimana diketahui, I-16 atau yang bisa disebut juga sebagai Darken Vlog Merupakan formula yang akan membangkitkan rasa takut luar binasa kepada penggunanya Sialnya, napi yang akan menerima formula tersebut adalah Heater dan Sarah Sementara Jeff hanya diperintahkan untuk memilih salah satu dari kedua wanita itu Yang akan mendapatkan formula tersebut Waktu mendengar perintah tersebut, Jeff yang sebelumnya sempat merasakan sendiri Yaitu dengan beratnya penderitaan yang ditimpulkan oleh formula itu Jelas, dia menolaknya mentah-mentah Alhasil, Darken Vlog tak jadi diberikan pada Heater maupun Sarah Namun dalam kesempatan lainnya Jeff kembali duduk di ruangan khusus untuk menjadi objek pengujian berikutnya Namun kali ini, ia malah dihadapkan dengan Rogan Yaitu salah satu napi bertubuh besar yang paling ditakuti di Spider Heat Berasa tak nyaman dengan napi tersebut Jack sontak menolak untuk mendapatkan formula apapun di tubuhnya Terlebih, ia juga khawatir jika Steve akan memberikan N40 yang mungkin saja Bisa membuatnya tanpa sadar gituan dengan Rogan Atau malah I-16 yang justru akan mengancam nyawanya sendiri Karena alasan itulah, Jeff dengan nekat masuk ke ruang kontrol Tempat di mana Steve dan Mark menjalankan prosedur pengujian Dan secara tak terduga, ternyata di tempat tersebut juga ada Heater Yang sempat diperintahkan oleh Steve untuk melakukan pengujian pada kedua napi pria tersebut Sama seperti yang dialami Jeff sebelumnya Perdebatan pun sempat terjadi antara Jeff dan Steve Hingga kemudian, Steve perlahan bisa menggunakan amarah napi itu Ia menjelaskan bahwa yang dilakukannya saat ini hanyalah prosedur dari para petinggi Spider Heat Steve yang mengaku hanya sebagai pegawai biasa Jelas tak bisa menolak perintah tersebut atau karirnya sendiri yang akan terancam Bahkan ia juga menjelaskan jika para napi itulah yang secara sadar Telah mengajukan diri untuk bisa menjadi bagian dari Spider Heat Meski harus menjadi objek uji coba namun setidaknya Semua fasilitas yang didapatkan para napi di Spider Heat Jauh lebih baik ketimbang di penjara pada umumnya Steve juga mengungkapkan bahwa tujuan dari pusat penelitian Spider Heat sangatlah mulia Karena dengan adanya formula yang berhasil mereka temukan Maka nantinya dunia akan lebih indah dan penuh dengan kedamaian Katanya sih begitu Namun kejanggalan nampaknya tidak hanya dirasakan oleh Jeff Karena ternyata hal serupa juga sempat terpikirkan oleh Mark Namun gagasan itu juga pada akhirnya Membuat Steve memutuskan untuk meliburkan asistennya dari Spider Heat Di ruangan pribadinya, Steve yang kali itu baru saja selesai berolah raga Ia meminta Mark untuk memasangkan formula lagi di punggungnya Namun tak lama kemudian Datang Jeff yang secara tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut Dari sinilah akhirnya Jeff mengetahui Bahwa perangkat di punggung yang diberi nama Mupipek Itu tidak hanya digunakan oleh para napi saja Melainkan Steve juga turut menggunakannya Dalam pengujian kali ini Jeff kembali diminta untuk memberikan darken vlog pada napi lainnya Namun, tidak untuk memilih napi mana yang akan mendapatkan formula itu seperti sebelumnya Jeff justru diberi perintah untuk memberikannya langsung kepada heater Tak ingin hal buruk terjadi pada napi wanita itu Jeff kembali menolak untuk memberikan darken vlog Mendapati aksi penolakan tersebut Steve mengungkapkan bahwa itu semua merupakan perintah dari para petinggi di Spider Heat Jeff yang tak mempercayai begitu saja Lantas meminta Steve untuk menghubungi langsung para petinggi itu Merasa tertantang, Steve lalu menyetujui permintaan Jeff Dengan mencoba menghubungi sendiri para petinggi Spider Heat Namun, bukannya menghubungi para petinggi Spider Heat Steve malah menghampiri Lizzie yang saat itu tengah berada di dapur Ia yang mengetahui tentang keadaan Jeff dan Lizzie Bahkan sampai mengintimindasi napi wanita itu Steve mengatakan bahwa ia mengetahui rahasia besar Lizzie Dan bisa saja mengungkapkannya jika ia mau Entah apa yang dipikirkan oleh Steve Ia yang merasa cukup dengan obrolannya bersama Lizzie Lalu bergegas kembali ke ruang kendali di ruang kendali Steve dengan sesumber mengatakan Bahwa para petinggi Spider Heat sama sekali tidak mendengarkan saran yang ia berikan Bahkan ia menyebut Jika para petinggi dengan senang hati akan memindahkan Jeff kembali ke lapas negara Apabila perintahnya kali ini tak diikuti Merasa tak memiliki pilihan lain Jeff yang percaya begitu saja Lantas ia menuruti perintah tersebut dengan memberikan Darkenflok pada Heater Namun, secara mengejutkan reaksi yang diakibatkan oleh Darkenflok Ternyata membuat Heater kehilangan kendali atas tubuhnya Bahkan, Heater tanpa sadar merusak MobiPack miliknya sendiri Dan hal itu juga yang membuat Heater mendapatkan dosis formula lebih banyak dari semestinya Alhasil, ia yang tak kuat lagi mengontrol tubuhnya Dia pun mengselembet lahirnya sendiri Hingga bahkan membuatnya meninggoy seketika Menyadari kondisi darurat yang terjadi pada Heater Mark dan Step bergegas menuju ke ruang pengujian Menariknya, Jeff yang masih shock dengan kejadian mengerikan tadi Tiba-tiba dia mendapati kunci lemari milik Steve yang terjatuh tak jauh darinya Jeff yang belakangan ini merasa janggal dengan prosedur pengujian di Spider Heat Dia akhirnya terdorong untuk menggunakan kunci tersebut dan betapa terkejutnya Jeff Catatan yang selama ini selalu digunakan Steve Ternyata menyimpan banyak hal besar yang tak pernah ia duga sebelumnya Dalam catatan tersebut terungkap bahwa ternyata Spider Heat merupakan projek yang dijalankan oleh Steve sendiri Hal ini terungkap dari nama perusahaan farmasi Agnesty Yang sekaligus merupakan nama kepanjangan dari Steve sebagai pemilik perusahaan tersebut Tak hanya itu saja Terpampang pula daftar formula yang selama ini telah diujikan pada para napi di sana Termasuk sejumlah formula yang juga pernah diberikan kepada Jeff Tak ingin mendapat kecurigaan dari Steve Jeff yang masih tak percaya dengan fakta tersebut Dia dengan cepat mengembalikan catatan itu dan menguncinya dalam lemari seperti sebelumnya Kesokan harinya, giliran Lizzie yang harus menjalani pengujian Namun formula baru yang diberikan kali ini nampak membuatnya sangat ketakutan Bahkan Lizzie sampai mengerang ketakutan hanya karena melihat stapler yang ada di hadapannya Perlakuan itulah yang kemudian ia ceritakan kepada Jeff Disini Lizzie mengatakan jika ketakutannya pada stapler bahkan melebih ketakutannya pada hal apapun Dan sama halnya dengan Jeff Ia juga turut mengungkapkan masa lalunya yang sangat kelam Yang dimana Saat itu ia sempat terlibat kecelakaan yang meranggut nyawa pacarnya Namun entah apa yang ada di benak kedua napi itu Jeff dan Lizzie malah kemudian gituan Karena itu merupakan cara satu-satunya untuk melepaskan beban pikirannya masing-masing Namun sialnya, semua aktivitas yang dilakukan oleh para napi di Spider Heat Ternyata telah diawasi oleh Steve Alhasil, ia pun kini semakin mengetahui kedekatan hubungan antara Jeff dan Lizzie Kesokan harinya, ujian berat harus dilakukan oleh Jeff Namun bukan untuk mendapatkan sutikat formula baru Melainkan ia diharuskan untuk memberikan darken vlog kepada Lizzie Ia yang sudah terlanjur jatuh hati pada Lizzie Jelas tak mau melakukan perintah tersebut Terlebih, ia juga telah mengetahui keduk di balik Spider Heat Yang nyatanya merupakan perusahaan milik Steve sendiri Alhasil, Jeff pun marah lalu meninggalkan ruang kendali begitu saja Tak lama, Mark datang ke kamar Jeff Yaitu untuk melakukan pengecekan berkala pada formula yang ada di Moby Pack Jeff Namun kali ini, Jeff yang tak tahan lagi dengan sikap arogan Steve Akhirnya membeberkan semua fakta yang ia ketahui Termasuk perusahaan farmasi Amnesty yang dimiliki oleh Steve Yang berkedok sebagai pusat penelitian selama ini Namun menariknya, Mark yang dari awal telah bekerja di Spider Heat Ternyata malah baru mengetahui tentang fakta tersebut Ia yang awalnya beranggapan Steve sebagai sosok ilmuwan yang baik Dan memikirkan masa depan dunia Kini justru merasa telah dibohongi oleh pemilik pusat penelitian itu Di keesokan harinya, Jeff kembali diperintahkan untuk memberikan darken vlog kepada Lizzie Namun hal tak terduga malah terjadi Ia yang sempat berpura-pura mengontrol formula melalui ponselnya Ternyata malah merubah targetnya itu kepada Steve Alhasil, pemilik perusahaan Amnesty itulah yang kini mendapat reaksi dari formula yang diberikan oleh Jeff Tak main-main, formula yang diberikan ternyata adalah darken vlog Yang sebelumnya, sempat diam-diam dipasangkan oleh Mark pada mopipek di punggung Steve Bahkan, Jeff juga mengatakan Jika saat ini Mark tengah melaporkan kasus spider hit pada pihak kepolisian Dari sinilah akhirnya terungkap Bahwa ternyata fokus utama Steve adalah formula B-16 Atau yang ia sebut sebagai objek sebuah formula yang mampu mengendalikan secara penuh Setiap pengguna tanpa ada perlawanan sama sekali Atau dengan kata lain Steve memiliki niat sendiri untuk bisa menguasai seluruh umat manusia Yaitu melalui penemuannya tersebut Dan parahnya lagi Jeff yang selama ini mengira jika hukuman penjaranya begitu berat Ternyata seharusnya dia sudah bebas pada 7 bulan sebelumnya Sama halnya dengan Lizzie yang seharusnya sudah bebas dalam waktu dekat Menyadari kebusukan yang dilakukan oleh Steve selama ini Jeff yang terpancing esmosinya Akhirnya dia menghajar pemilik perusahaan amnesty itu Dan perkelahian di antara mereka pun terjadi Dalam keributan itu Steve yang berhasil merebut ponsel kendali Akhirnya mengaktifkan Dragon Flux pada mopipek Lizzie Alhasil Lizzie mulai dihantui oleh ketakutannya Tak hanya sampai disitu Steve yang puas karena berhasil memberikan Darken Flux pada Lizzie Lalu melemparkan ponsel tersebut dan berharap agar kendali itu rusak Dan tak ada yang bisa merubah pengaturan pada mopipek Lizzie Namun tanpa diduga aksi merusak ponsel kendali Malah justru membuat perangkat itu merubah settingannya dengan memberi Steve G46 Dan G46 itu dalam dosis yang sangat tinggi Alhasil formula itu membuat Steve merasa sangat bahagia dan membuatnya tertawa tanpa henti Uniknya di bawah pengaruh Love Doville Steve ternyata masih bisa memberikan pengumuman pada semua penghuni napi di Spider Heat Yaitu dengan terbata-bata Ia menjelaskan bahwa saat ini Jeff dan Lizzie tengah berusaha untuk kabur Karena alasan tersebut maka setiap narapidana disanapun harus bisa menangkap kedua napi itu Di saat yang sama Jeff yang baru saja membebaskan Lizzie dari pengaruh umopipek di tubuhnya Kini harus menghadapi para napi dan penjaga yang tengah memburunya Meski sempat dibuat repot Namun pada akhirnya Jeff dan Lizzie berhasil kabur dari fasilitas Spider Heat Sementara itu Steve yang terlebih dahulu berhasil kabur Kini terlihat sedang menerbangkan pesawatnya Namun tanpa ia sadari Banyaknya dosis Love Cordial yang dikonsumsi Steve Ternyata memberi efek yang luar binasa kepada dirinya Ia yang sama sekali tak bisa menghentikan tawanya Kini mulai berhalusinasi dengan melihat pemandangan indah di depannya Efek tersebut nampaknya telah membuat kendali pesawat menjadi tak beraturan Alhasil pemilik perusahaan Agnesty itu pun malah menabrakkan pesawatnya ke sebuah tebing Sementara itu Jeff dan Lizzie yang berhasil kabur menggunakan kapal Kini mereka mulai bisa tersenyum lega dan penuh bahagia Setelah mereka mendapatkan ledakan besar dari pesawat yang dikendarai oleh Steve Lalu damat Oke seperti itulah story filmnya Bagaimana akan menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini silahkan tulis di komentar Dan yang ingin full movie nya Link aku taruh di komentar yang aku kasihpin Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke dalam semesta Anima made and stay on my channel Jangan kemana-mana Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye